Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Mayana Lasari Untuk kalian yang pertama kali datang di channel aku, nama aku biasa dipanggil Lala Dan by the way, untuk kali ini aku mau review, eh bukan review sih, aku mau cerita Pertama kali aku gimana menjalankan hidup minimalis Dan di tema tanggal 3 Januari ini aku filmin video Dan aku akan mengangkat tema yang udah aku bilang tadi minimalis lifestyle Aku mau cerita gimana awalnya, terus juga insya Allah kalau kalian berkenan Kalian bisa like, komen, dan subscribe, terus juga dengerin ataupun ikutin cara aku juga untuk memulai hidup minimalis Kita langsung lanjut aja di season 1 ini Dan lihat aja di playlistnya nanti dan kita langsung lanjut aja ke henti videonya Dan di pembukaan video kali ini, tema minimalis kali ini Aku ucapkan banyak-banyak syukur, banyak-banyak Alhamdulillah kepada Allah SWT Karena yang telah memberi aku kekuatan, terus memberi aku ilmu pengetahuan yang lebih Terus memberi aku banyak pelajaran di akhir tahun 2021 kemarin sampai 2002 sekarang Jadi kayak lebih banyak pengalaman yang aku ataupun yang harus diperjuangkan kali ini Ataupun untuk mengonten sekedar kayak gini, meluangkan waktu, terus juga lebih niat lagi Terus juga cara berpakaian, terus cara aku berjilbab gitu juga Cara aku bicara juga banyak banget Hal yang perlu diperbarui ataupun diperbaiki lagi di tahun 2002 ini Makanya kayak sekarang ini aku mau cerita gimana awalnya Sebenernya aku bingung aku mau mulai dari mana Tapi tadi malam aku tuh berusaha dan aku berpikir Sampai aku bergadang sampai jam 3 dini hari Dan aku memikirkan itu sampai nangis Dan aku memang pusing banget ya Jadi banyak banget hal yang ya ada naik turunnya gitu ya namanya hidup Tapi mungkin kalian nih mau fokus dulu di minimalis lifestyle Kalian bisa juga lihat untuk aku review-review produk gitu Dan untuk pertama kalinya aku mau cerita dulu Dari pertama kali banget aku mengenal hidup minimalis Ataupun di momen-momen tertentu Saat corona tentunya aku mau mulai lagi Udah ya ini udah mulai start Aku mau bicara ke kalian ataupun sharing di youtube channel aku ini Dan pertama kali itu kan dulu ya 2020 itu ada covid kan Jadi di tanggal 11 Maret Aku sampai ingat tanggalnya Karena aku waktu itu masih sekolah kelas 2 semester 2 Jadi kalau aku dibilang lagi gitu Ditrowback lagi aku mengingat dulu lagi Karena menurut aku juga momen itu sangat penting Dan di saat itu handphone aku kan belum baru ya Di 2020 Eh udah apa belum ya Kayaknya belum di 2020 aku jadi lupa Tapi aku awal ingatnya itu Maret kan Jadi Maret tanggal 11 tadi Aku itu diumumin di sekolah aku kalau bakalan libur gitu Jadi dua mingguan liburnya tanggal 11 sampai ya akhir bulanan gitu Maret Tapi setelah ada berita corona kan ya Corona mendunia banget Terus juga aku kan bingung gak aku mau ngapain Aku sekolah tapi gak masuk Terus juga daring aku males Nilai aku turun banget juga gitu Akhirnya setelah itu aku kan memikirkan tuh ya Aku mau ada kegiatan apa Aku gimana nih melanjutkan otak aku Karena akal aku otaknya gak berpikir Ataupun aku gak memikirkan sesuatu yang lebih dalam Lebih penting gitu Aku jadi menurut aku sendiri aku jadi bodoh gitu Dan akhirnya setelah aku scroll-scroll kan Wobi aku youtube-an juga tuh ya Jadi 2018 aku punya handphone yang 4G tuh ya Yang Samsung J2 Prime Aku kan udah Apa namanya Belum upgrade ya waktu itu juga Terus aku masih mengirit-irit ya Kayak misal aku beli kuota Aku beli apa gitu Untuk keperluan HP Aku itu tadinya kayak pelit ilmu gitu loh Aku tau sesuatu tapi aku gak mau sharing Aku gak mau itu juga kayak gitu Saking aku merasa aku harus bisa gitu Padahal sebenernya kalau ilmu yang bermanfaat kan Yang tau orang lain Ataupun kita sharing ke orang lain Dan orang lain bisa menangkap itu Bisa menjalankan itu juga selagi itu baik Nah setelah itu aku kan berpikir ya Kayak HP terus aku scroll-scroll youtube aja Scroll tiktok Terus kayak gak ada manfaatnya Sesekali aku baca e-book Elektronik buku Ataupun yang di google gitu Terus juga kayak via google classroom Waktu itu Walaupun aku kayak sekolahnya itu Tinggal menghabiskan waktu aja Karena ya gitu udah online Terus juga materinya online Jadi kalau aku mengerjakan sesuatu Juga di google gitu lah Jadi aku kurang suka Aku kayak merenung gitu Kok tidak aku kayak gini ya Aku gak ada peningkatannya yang lebih signifikan Kayak aku gini-gini aja hidupnya Ternyata iya aku dari 2018 aku juga udah memulai online shop aku Tapi waktu itu aku belum apa yang namanya ya Kayak belum memikirkan adanya wabah covid gitu kan Sebelumnya kalau ada sebelum ada covid kayak kehidupannya biasa aja Terus juga kayak pergi-pergi gak pakai masker gitu gak safety juga Tapi kali ini setelah ada covid terus juga mental aku kena Terus juga kayak lebih berpikir Dalam gitu Dan akhirnya setelah aku coba Bolak-balik tuh ya Aku menemukan Ada video tentang hidup minimalis di Marie Kondo Jadi Marie Kondo itu sistemnya yang Lemari aja itu Melipat bajunya itu kecil-kecil banget Di tata sangat rapi Terus juga sangat luas Eh sangat luas Sangat tersusun rapi gitu Jadi lebih enak lega gitu liatnya Dan akhirnya setelah aku liat-liat Ada beberapa channel yang aku liat Untuk minimalis Terutama Mas Randi Rahman Terus Mbak Fani Sebayang Terus Mbak Joni Eh Joni Fani Evelyn Jinga Terus juga ada lagi Mbak Gloria Devi Melisa Banyak banget Kayak Youtuber minimalis Dan akhirnya aku melihat tuh ya Hidup minimalis itu apa Hidup Hidup yang gimana Terus hidup yang harusnya gimana Gitu kan Aku kepo Dan titik temunya Setelah aku liat dari channel-channel mereka Gak bisa aku sebutin satu persatu Banyak banget channel minimalism Tapi yang aku inget itu Dan ya aku cerita kayak gini Mungkin beliau semua pada liat video aku Insya Allah Semoga aja aku suka banget Insya Allah Kalau Allah berkendak Para konten creator itu Bisa melihat video aku Aku sangat suka Salam buat kalian semua Dan sebelumnya aku juga ikutin channel mereka itu Saking sukanya ya Aku saking excited banget Aku liat jadwalnya mereka Terus juga komen di beberapa videonya mereka juga Terus tanya mereka Terus scrollin IG-nya juga gitu Dan akhirnya udah dari cerita awal tadi itu Aku udah ketemu konten creator yang minimalism itu Dan pertama kali itu aku di 2020 itu kan Bapak aku juga sakit Akhirnya aku juga kayak Menulis beberapa Kayak apa ya Kayak Kayak curahan hati aku sendiri gitu Aku tulis di buku Aku gimana hidupnya kah di ini Kali ini Tahun ini gitu kan ya Setelah berlama-lama Proses itu berjalan Kayak corona itu Membrudak banget ya Kayak lebaran aja Gak boleh pulang kan Gak boleh itu Dan setelah itu Aku masih sekolah daring Terus juga ranking aku waktu itu Masih bisa meningkat ya Gak melorot banget Terus juga setelah itu Aku memikirkan itu Dan aku memulai hidup minimalis Dan akhirnya setelah aku memulai hidup minimalis Arti inti penting Ataupun yang Terdalam lah ya di hati aku itu Lebih ke hidup yang sederhana Membuat kita senyum Terus juga berkah bagi kita hidupnya Lebih mengerti Memahami Memahami apa sih arti barang itu Apa sih hidup ini gitu ya Jadi kayak aku lebih suka Lebih bersyukur banget ya Dapat mengenal itu Jadi semenjak ada kejadian corona itu Menurut aku malah Membuat hidup aku yang lebih baik lagi Walaupun ya pandemi keuangan aku juga Down banget gitu Tapi gak apa-apa sih Setelah Ada perjuangan-perjuangan itu Setelah ada pengalaman Ataupun aku Bisa melihat konten kreator yang kayak gitu Terus kayak memilih komunitas tersendiri juga Jadi lebih long aja Dan akhirnya Setelah itu Aku meminimalisir barang-barang aku Kayak kosmetik Terus kayak Kayak Skincare Kayak baju Sebenernya kan aku itu konsultif banget ya Beli jajan aja itu Aku gak tau diri Gak Gak melihat Kayak besoknya aku ada uang Enggak Aku sangat boros Dan setelah itu Aku menyesali Aku sendiri gitu Tapi udah berlewat semua Mau disesali juga Udah gak ada uangnya kan Jadi kayak aku Ya udahlah Aku nerima aja Kayak Dulu fasenya aku kayak gini Sekarang aku kayak gini Lebih baik lagi Lebih tau lagi Dan kayak gini Aku gak mau kayak Banyak Banyak Keinginan loh Di hidup ini Aku gak banyak Kayak Gak muluk-muluk banget gitu Sebelumnya kayak gitu sih Terus juga Dari Lemari aku Isi pakaian aku Isi buku-buku aku Yang aku baca Dan yang aku enggak Terus juga Lemari jualan aku Jadi yang penting Sama yang gak penting Itu bisa Kelihatan Aslinya keliatan Cuma Karena aku menumpuk-numpuk Barang itu sendiri Jadi keliatannya tuh Gak banget gitu Setelah aku Diklater ya Jadi itu katanya Diklater Dari awal pertama Kayak baju Yang gak dipakai lagi Terus juga Terus kayak kita Barang kayak kosmetik Yang double fungsi Kita hanya beli satu aja Jadi udah cukup Harusnya gitu Terus juga Gak banyak barang Jadi lebih Simple aja Hidupnya Lebih Kita tau prioritas Kita yang mana Terus juga Pikiran kita itu Lebih minimalisme aja gitu Aku lebih nyaman Hidup kayak gini Ternyata Sebelum aku menjalani hidup Yang serba Harus maksimal Serba keliatan Perfect Padahal Kita gak harus Kayak gitu juga Kita bisa hidup Ataupun kita bisa Menjalani hidup normal Atau balance Balance ya Terus juga Setelah itu Aku meminimalisir Semua barang Kayak di lemari Terus kosmetik itu Itu semua Dan Kembali lagi Menurut aku Tingkat Ibadah kita ya Walaupun Tuhanmu Aku gak peduli Tuhanmu Mau Yesus Mau Buddha Apa-apa itu Agamamu Tapi menurut aku Semua agama itu Mengajarkan kebaikan Terus Mengajarkan iman kita Lebih naik lagi Terus juga kita Lebih sadar diri Kita itu Hamba Tuhan Atau hamba Allah Jadi kayak kita Gak perlu muluk-muluk lagi Tuh kan ya Jadi semua Hidup itu Kalau gak balance Memang kayak Lebih Pusing sebelah aja gitu Kayak gak Keuangan kita Amburadul Terus Kepikiran kita Amburadul Kan gak enak banget tuh ya Apalagi kalau kita hidup Gak harus memikirkan Yang gak di lingkupnya kita Gitu Jadi aku lebih bersyukur banget Mungkin dari Pengalaman aku pertama kali ini Episode kali ini Udah Udah 10 menit Sebelumnya Targetnya ada 5 menit Tapi aku Mungkin banyak banget Hal yang belum aku Bisa bicara Karena aku udah Menata statement Dari awal dari 2020 itu Sekarang kan 2022 Jadi aku lebih bisa Mudah menyampaikan Setelah apa yang aku lakuin Dan ya mungkin Di part selanjutnya Aku bakal Lagi Gimana Bukan awal mulanya Tapi Udah ke declutter Nanti aku bakal Sharing juga Mungkin bisa Berfaedah Atau bermanfaat Buat kalian Bisa kalian coba juga Karena aku juga Di minimalis ini Bisa menghasilkan Uang Lumayan Dan aku Mau sharing itu Dan next time Kita ketemu lagi Di video aku selanjutnya Jangan lupa Di like komen Dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Dan bye bye Sampai jumpa